Project pertama untuk video kali ini adalah mode network. Kalau kalian menggarap mode airdrop, hari ini di jam 6 sore nanti mode airdrop sudah bisa diklaim guys ya. Dan bahkan season 2 untuk mode airdrop itu sudah berjalan. Ada spreadsheet disini yang bisa kalian cek untuk ngecek apakah kalian elij atau enggak. Link ini nanti aku taruh di bawah, disini kita bisa ctrl F aja. Kopikan adres metamask, kemudian paste disini, enter. Oke, nah adres aku di peringkat 24.561 dengan 8.000 poin guys. Jadi kalau masuk ke list ini nanti siap-siap jam 6 bisa kalian cek airdrop kalian. Disini dia juga udah nyiapin claim mode network. Nah tentu aja ini di saat aku ngerekam video ini masih coming soon karena masih nanti di jam 6 sore. Tapi mungkin saat video ini tayang ya udah bisa diklaim ya guys ya. Kemudian beberapa informasi penting seperti kalau kalian masuk ke peringkat 2000, kalian akan menerima 50% dulu, kemudian 50%nya nanti setelah 90 hari. Itu pun kalau aset sekarang yang ada di mode ini enggak di withdrawal tapi tetap dibiarin sampai 90 hari. Tapi aku enggak akan bahas panjang tentang yang ini karena ya enggak banyak orang juga yang masuk peringkat 2000 guys. Terus syarat minimal untuk elik adalah minimalnya itu adalah 250 poin. Jadi kalau kalian ada 250 poin itu udah masuk. Waktu untuk nge-claim mode token itu adalah 30 hari setelah hari ini guys. Jadi masih sebulan lagi ke depan, it's masih panjang. Terus ini juga yang penting ya. Kalau kalian itu ada poin tapi enggak nge-bridging dari native bridge-nya mode, maka poin itu enggak berguna guys. Nah makanya itu penting banget kalau di jaringan jaringan layer tuh bridging lah menggunakan native bridge. Seminimal-minimalnya itu adalah 1 kali. Kemudian informasi untuk mode Airdrop Season 2 juga udah ada guys. Nah mode Airdrop Season 2 berjalan pada tanggal 5 Mei, berarti sekarang ini udah jalan. Dan ada alokasi 500 juta token mode. Dan ada alokasi 500 juta token mode atau 5% dari mode total supply. Kemudian ada tambahan token yaitu OP token sama banyak 1 juta token. Tapi 1 juta token ini akan dipakai nih ya. In addition up to 1 million OP tokens akan available melalui berbagai jenis campaign-campaign lainnya guys. Jadi tetap stay tune di mode untuk mengetahuin apakah ada campaign yang bisa kita ikutin untuk mendapatkan alokasi 1 juta OP token. And then ada protokol baru lagi yang akan join ke mode yaitu adalah Philodrome, Balancer, Athena. Nah ini sebenarnya proyek-proyek yang mantap guys ya. Dan masih banyak lagi tapi ini 3 yang udah di list. It's okay karena aku juga menggarap Athena ya. Jadi kalau bisa collapse itu tentu aja akan makin mantap ya guys ya. And then kalau kalian udah mengklaim Airdrop mode kalian, misalnya ya harganya itu sesuai yang diharapkan ya. Tapi who knows karena ada juga proyek yang gak itu Airdrop hasilnya jelek seperti yang nanti akan kita bahas. Nah tapi kalau kalian udah mendapatkan token mode, nah di bibit dia ada sesuatu yang menarik. Kalian bisa buka bibit di HP juga. Kita ke bagian trade lalu ke spot X lalu pilih ke launch pool. Karena bibit ini lagi ada stake and earn yang menarik ya guys ya. Misalnya kalian udah ngeklaim token mode lalu kalian bisa stake-kan di sini untuk mendapatkan APR 800% guys. 800% it's a lot. Dan ini akan berjalan pada tanggal 7 bulan 5 sampai 14 bulan 5. Ini akan berjalan selama 1 minggu aja dengan APR 800%. Tau kalau kalian gak mau stake-kan mode token bisa stake-kan MNT token. APR-nya sama 800% tapi price pool-nya yang beda. Kalau pakai token mode, price pool-nya 4.500.000. Kalau MNT, price pool-nya 3.000.000. Yang gede itu ada di stake-ing USDT, price pool-nya 7.500.000. Dan APR-nya sama di 800%. Tapi ini aku yakin orang bakal lari kemari juga ya. Tapi kalau itu tadi, kalau makin banyak orang yang masuk ke pool, ya nanti price pool-nya juga akan kebagi banyak orang guys. Mungkin 800% ini bisa turun jadi ya mungkin beberapa ratus persen ya gitu guys ya. Tapi ini bisa jadi pilihan ya. Selain ya token mode itu mau diapakan. Selain dijual ya mungkin bisa dimasukkan ke sini guys. Oke kita ke project yang kedua adalah ZeroLand. ZeroLand udah bisa diklaim semalam. Dan ZeroLand airdrop claim is totally a chaos guys. Kenapa? Karena poin-poin aku di sini, Zero token yang ada di sini itu hilang ya guys ya. Nah kalau kita lihat di Discord-nya. Kalau ditanya kenapa ini token-token dan poin bisa hilang? Dia ngejawab ya. Karena ada update UI di sini ya guys ya. Itu karena update UI. Jadinya ada bug di website dan poin dan Zero token yang didapat itu nggak muncul di user interface-nya guys. Cuman masalahnya ketidak munculan dari poin-poin yang udah kita garap di sini itu bertahan sampai masa klaim guys. Jadi sebagian orang udah bisa klaim dan sebagian orang masih belum nampak ini Zero point dan Zero token-nya. Makanya di Discord-nya semalam orang udah pada perang-perang, udah pada komplain, udah pada segala macam. Dan tadi baru ada announcement. Dia bilang, ya kami tahu kalau ada beberapa pengguna mengalami isu untuk klaim hard-drop mereka. Dan pengguna dengan small amount of early Zero tidaklah termasuk ke dalam snapshot guys. Jadi kalau punya sedikit sekali early Zero itu nggak termasuk guys ya. Kemudian solusinya adalah menambahkan semua user bahkan the small amount of early Zero into the claim page. Kemudian get that damn claim button fix. This should be done in 24 hours. But sampai sekarang ini masih belum bisa guys ya. Dan juga harga token Zero juga nggak seperti yang di-expect orang banyak-banyak. Kan ini murah-murah banget. Di 0,00073 sekian-sekian dolar. Ya tapi itulah airdrop. Ada yang berhasil sukses ngasih kita JP. Ada yang bahkan bisa nggak ngasih sama sekali. Dan bahkan ada yang lagi kewels-kewels kayak gini juga ada. Sekarang kita masuk ke project yang ketiga adalah Kim Exchange. Kalau kalian menggarap airdrop dari mode. Pastinya Kim Exchange adalah salah satu dubs yang ada di mode network. Nah disini aku kan garap mode pakai Kim juga. Sebenernya ini hasil yang kurang memuaskan juga ya guys ya. Karena airdropnya udah turun dan aku cuma dapat 155 token Kim. Kalau kita lihat harga yang sekarang 155 berarti ada di 4,9 dolaran guys. Apakah kecewa? Ya nggak kali sih. Karena target tujuannya yang utama kan menggarap airdrop mode ya. Kim itu sebagai bonus karena Kim ada di dubsnya mode network. Tapi kalau kita lihat dari discordnya juga. Banyak orang komplain karena meskipun peringkat leaderboard di dia itu tinggi. Di peringkat ratusan berapa gitu ya. Tapi Kim yang dia dapat juga nggak sesuai yang diharap guys. Nah jadi itulah dunia per airdropan. Nggak semua sesuai ekspektasi kita. Jadi ya banyak-banyain garapan aja ya guys ya. Supaya kemungkinan JP itu lebih tinggi. Kemudian kita ke project selanjutnya adalah layer 3 guys. Oke untuk layer 3. Layer 3 season 1 akan segera berakhir. Dan masih ada waktu 4 hari lagi dari saat video ini tayang. Untuk mengoptimalkan jumlah cube yang diminting dan naikin level guys. Apakah ini akan JP juga? Who knows ya guys ya. Karena zero line itu juga sebenarnya protokolnya cukup gede. Tapi ya hasilnya nggak memuaskan ya guys ya. This is not financial advice. Please do your own research. Tapi kalau kalian mau mengoptimalkan garapan layer 3. Masih ada 4 hari untuk menyelesaikan quest-quest yang ada di sini. Kemudian masih di layer 3. Dan kalian ingin menggarap airdrop scroll. Nah di layer 3 ada quest scroll sprint guys. Nah ini aku sarankan kalau untuk menggarap scroll ini dikerjakan. Ada beberapa quest dan setiap harinya nongkol 1 quest. Quest ini bagus di scroll kenapa? Karena kita akan menambah jumlah transaksi. Menambah jumlah kontrak interaksi. Ya kalian bisa naikin volume juga. Misalnya kita ke scroll sprint 1 refinance. Lalu ya kita bisa deposit beberapa pun jumlah di sini guys ya. Deposit 5 USDC. Kemudian kita bisa langsung claim reward. Nah ini akan menambah volume 5 USDC. Jumlah kontrak interaksi dan jumlah transaksi. Kemudian misalnya quest lainnya di zebra protokol. Nah kita cuma nge-swap sekali aja. Kemudian claim reward. Kita dapat experience di layer 3. Dapat cube di layer 3. Dan dapat jumlah transaksi. Dan dapat interaksi kontrak di scroll protokol guys. Dan seperti biasa link-link yang dibutuhkan ada di deskripsi. Oke itu aja buat video kali ini. Semoga videonya membantu. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.